bentar, ini reme, reme iya, reme awas, awas, gilu pakenya, karo seri laksanato waduh, mati Halo, youtuber kali ini percobanya juga bukan kaleng-kaleng ya jadi kita ini mau pakai sasis ini untuk nyoba simulasi rem blong di video saya yang pengereman dulu itu, saya kan bilang bis ini sebenarnya lebih aman daripada kendaraan pribadi karena gak mungkin blong tapi ternyata menurut temuan di lapangan, ada kalahnya rem blong, kenapa? nah itu karena ada kebocoran di selang angin harusnya kalau bocor anginnya habis maka dia akan ngelok rem belakangnya tapi bagaimana ya yang terjadi jika bocornya itu bocor halus jadi bocornya sedikit anginnya gak bisa full saat kita ngerem mungkin disananya gak neken karena ada kebocoran nah itu yang kita simulasikan maka kita udah bikin ini dan ini prosesnya juga cukup lama jadi memang kalau bikin konten itu gak bisa cuma yuk yuk gak ada apa-apa jalan gitu gak semudah itu anda ngeliatnya emang kayaknya oh cuma 10-20 menit video-video kami ini yang percobaan tapi persiapannya cukup lama ya jadi ini sudah dibuat untuk membocorkan anginnya ini akan simulasinya kalau rem handbrake itu bocor pecah atau gimana nanti kita akan coba kalau ini di josekan semua gimana dia akan ngunci harusnya teorinya yang ini handbrake yang ini rem depan jadi anginnya itu kan masuk ke tabung lalu dibagi ke belakang sama ke depan ini kita akan bocorkan jalur yang ke belakang oh ini nyala ini ternyata yang ini yang rem belakang ada anginnya juga nih jadi nanti apa yang akan terjadi saya akan nyetirin ini sendiri dan kita akan tetap ya di lokasi yang aman kita lihat bareng-bareng yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ini ya ini emgnya sudah nyala Ini anginnya kenceng banget nih Oke, nah sekarang kita bawa dulu Ke belakang ya Ini udah ada spionnya lengkap Kanan-kiri Oke, udah di 7 bar Belum mau Kok c-murup no? Ya, bisa harusnya Oh, ini sudah lancar Oh, ini sudah lancar Oke, keren tuh Kayak naik Tamiya ini kita Tapi bodinya dilepas Sekarang kita akan menuju ke lokasi Percobaan Dan ini kameramen kita yang mengambil risiko Berdiri di atas asis Tanpa Pengaman apapun Please don't try this at home ya Teman-teman Oh ya, buat teman-teman yang baru saja menyaksikan channel ini Kalau penasaran Saya tuh kadang-kadang Dapet inbox atau apa Pertanyaan di komen Kenapa sih kok plat nomernya sumber dalam jumlahnya 9 Kenapa kok pakainya Awas-awas ningluk Pakainya karuseri laksanato Nah, itu tuh Anda bisa lihat di video-video kami sebelumnya Ya Jadi Ditonton juga yang video-video sebelumnya Supaya bisa kelihatan Sebentar Eh, ini remeh Remeh Oh, tapi Nant Bukain itu Nant Tolong Nant Takutnya udah belum Ini jalannya agak turun soalnya Oke, gitu ya Jadi Anda nonton video-video yang sebelumnya Supaya jangan tanyanya diulang-ulang 15.25 loh cuman buat percobaan Ini Coba apa gak demi Youtuber tuh tercinta loh ya 15.25 Gak dikasih badan Pak Sani aja kemarin Lihat ini diginiin Marah-marah dia Aku bilang Nunggu mata uang Nanti kasih bodi baru 15.25 Asli loh ini Bukan cooler dipakai setir 15.25 Gak bisa lihat spion kiri pak ketutupan Ayo makan nih Oke, kita akan siapkan Nah Oke, yang Anda lihat Itu disana itu kan ada gundukan ya Jadi nanti Jadi nanti mungkin di titik ini saya akan ngerem Ya, saya akan nancang-nancang dari belakang sana Setelah di titik ini saya akan ngerem Kita akan coba dengan rem yang jalan dulu Berhentinya dimana Ya Lalu setelah itu Kita akan coba Kalau handbrakenya dibocorkan seperti apa Dia berhenti gak Dimana Lalu Bocorkan yang belakang sama yang depan Oke Kita coba satu-satu Saya tak pakai helm dulu Kalau belum udah siap-siap loncat berarti ya pak Kalau belum udah siap-siap loncat Kalau belum Pasrah Oke yuk Siap-siap sih Terima kasih telah menonton! Oke Cek Naik dulu pak Kita cek Loh persiapannya Kayak stuntman Ya lebih lucu pak Kita akan coba Berarti pertama-tama mungkin disini dulu ya Ngerem Ya kan Di truk merah ini Saya akan ngerem Berhentinya berapa jauh Harusnya sih gak jauh Dan kita ini bukan main kenceng-kencan Mungkin Gigi dua Terus di loski aja Jalan Deng-deng-deng terus Direm Ya Mundur sih Oke teman-teman Ini kita Mundur ke posisi start Ini Membuktikan sesuatu yang Bikin penasaran banyak orang Nah ini Nah ini kira-kira besok Kalau kita mau diguling yang Disitu juga Harusnya didorong dari sini ya Kita akan Lihat apakah bisa mencapai Kecepatan Ya 20 km per jam lah Cukup Oke kita maju ya Ini jalan santai Gini Nah Dua truk merah Kita akan ngerem Oh Berhentinya cepat banget Jadi ini mestinya Safe kita gak sampai ke sana Nah Sekarang Kita lanjut aja tuh Balik lagi lah pak Kurang kenceng Kalau ada di sini Hah Loh kita gak mau nabrak Tapi masih Di sini tidak pengereman Berarti ya Kenceng-kenceng Ngamur Seng gelimpang Seng Waduh salah Ini lalu Mundur Mau ganti gigi saya Saking dulu RPM ini Ini anda bisa lihat RPMnya Ini Nih Eh salah Belum mundur Nah ini tak mundurin Dia udah Pusing Wah ini Ini di blongkir Ini Jadi khawatir dia Muter-muter tuh Muternya bablas Dan ternyata Ini bikin konten Youtube ini Buat saya ya Rodok olahraga loh Oke Sekarang percobaan yang ini Kita akan jalan Lalu Hand remnya Akan tak bocorin ya Kita lihat Apakah berhenti Atau enggak Oke Hand rem Bocor Dalam Tiga Dua Satu Tetap jalan nih Oh ngeram Dia ngeram 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 Yes Ini bocor Ini Sini Ya Ngunci Ini banyak Ngunci ya Ini bocor nih Ini masih ada Nih Ini kelihatan tuh Ini aja masih kenceng ini Dibocorin terus Jadi artinya Oh ini sekarang Tak tutup Oke Oh iya bener Saking tegang Nah berarti Percobaan pertama Kalau hand break ini Bocor Sampai anginya habis Maka dia akan Ngunci Ya Nah Kita akan coba Ini hand breaknya Dibuka Tapi Nggak bisa jalan Nggak dihabisin Oh iya Ngunci enggak ya Dia ya Oke Kita akan coba Kita akan buka Separuh Ini Kalau gitu Coba dari sini aja Pak Coba dari sini aja Tinggal maju terus Oke Ini udah Udah ngisi belum ya dia Udah ngisi ya Berarti ya Penuh Wanya dari sini ya Nabrak aku Ngawur Ini kameramen Ini barbar juga Ini Wanya ini Ramandeng Sedek-dekan Jadi Kalau Kita nyetir Ya Ini Saya barusan Dapet ide ya Maksudnya Jalan sedikit Dicoba dulu remnya lah Entah itu ada Kebocoran Oli untuk di mobil pribadi Atau Kendaraan besar ya Pastikan rem anda itu Berfungsi Jangan Jangan nyobanya Pas di jalan Udah jauh Oke karena Itu barusan Direm Kalau gak berhenti tuh Secara refleks Kita kayak Ati nih hilang Mak Lus gitu loh Waduh Gitu loh Ya Oke Sekarang percobaan Kedua Ini handbrake Akan dibuang Setengah Oke kita akan Lihat ngunci Atau enggak Karena ini Jaraknya Mungkin perlu Agak jauh Jadi saya akan Mulai buka Dari sekarang aja Handbrakenya Ini ya Bukanya udah Setengah nih Oh mandeknya suwi Enggak mandek Ini berarti bisa jadi Dia enggak kerasa Ada kebocoran ini Oh berhenti 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 Baru kerasa Berhentinya disini dia Nah ini berarti Jaraknya agak lumayan Jauh dia untuk Dia tetap akan Kunci Tapi perlu Waktu lebih lama ya Jadi tadi disana Sudah Ini kita udah matiin aja Karena udah Terbukti ngunci Jadi angin Handbrake Kalau itu habis Walaupun sedikit Bocor halus Atau gimana Kelihatnya dia akan Ngunci Ya Nah sekarang Kita akan coba Angin yang ini Ini nanti Ini berarti tadi Depan ya Ini kayaknya depan Kita akan coba Habisin Gimana dia Harusnya berarti Nek Nek Dihabisin sini Belakang masih Kunci kan berarti Masih berhenti Harusnya berarti Dihabisinnya dua-duanya Kalau angin Yang depan ini Handbrakenya Tetap terisi Belakang Depan belakang ini Anginnya habis Gimana kita lihat ya Ini menarik ini Aku maju Aku maju Walaip Nah Iso Ngedrip Sudah guys Jangan Oleng-oleng Nanti ngelempang Ngelempang Oh kalem Wacok dong Orang kebenaran Meh banter-banter Oleng Sisan Kita muter sana Supaya Nggak perlu mundur-mundur Jauh Wow Ini di remurah makam Rasanya Medan itu Berarti di sini Kita akan Percobaan keberapa Nggak tahu Kita akan maju Lalu Akan coba Remnya dibelongkan Depan belakang ya Oke Remnya akan dibelongkan Dalam Tiga Dua Satu Ini remnya Depan belakang Belong ini Loh Tapi di rem Masih Masih Ngeram Ini habis ini Tapi masih Ngeram ya Ngunci malah Kayak ngunci Kayak ngunci ya Tapi enggak Pas di blongnya Gini Tak diemin Dia enggak Enggak ngeran Enggak ngeran Coba sekarang ini Ini dalam kondisi Berarti Tenggian ingin kosong Masih bisa jalan Aneh ini Kita coba lagi Wah sampai muterir Sudah makan Nah ini udah mau Kita ya Salah ngeri Salah ngeri Tenggak ngeri Uish Hedan Hedan wah angin normal ini, nge-rem ya normal ya ok nah ini anginnya udah terisi penuh lagi oke ini anginnya udah terisi penuh karena pembuangan sudah bunyi di belakang jadi kita akan coba lagi ini kalau dibuang dibuang terus nah ini yang anda lihat ini kan juga turun tuh turun tuh tapi saya akan jalan ini turun ya keempat ini tuh saya akan jalan nah dia turun terus gitu terus kita akan coba rem oh masih pakem ya berarti emang mungkin gak istablong ya kita akan coba jalanin ini terus aja tapi gak usah tak rem ya tata nanti mungkin akan ngerem akan ngunci sendiri gak dia kalau anginnya bocor wah ini karena gak ada bodinya jadi guncangannya kayaknya terasa sekali ya makanya kalau pas mau ngepot-ngepot gini ini takut bisa kontal ini malahan oh anginnya naik lagi nih dia bisa lebih dari 4 lagi nih pas RPMnya agak tinggi dia naik oh masih pakem ya berarti bocornya kurang gede kita akan coba sehingga anginnya ada diangkat 2 atau 3 ya tapi ini terlalu berisiko nanti kalau disini gak berisi kan bahaya saya gue salah-salah mundur aja oke sekarang saya akan jalankan ini terus anginnya akan kita turunkan sampai diangkat 2 atau 3 ya ini kalau diangkat 2 atau 3 agak telat diang remnya jadi kayak di rem tapi kayak apa ya sudah kayak mau ngerem tapi mak les gitu loh kayak ada selahnya lagi tapi gak blong pak tapi gak blong harapannya ada salah tau sama kita berpikir akan blong lalu akan ada keseruan-keseruan itu ternyata gak tau karena ini mobilnya yang canggih atau memang sistemnya angin seperti itu pada semua kendaraan kita akan coba lagi kalau ini anginnya akan kita bocorkan sampai habis dia akan berhenti sendiri karena ini kan bukan handbrake yang 2 ini kita akan lihat jangan sambil dikas berarti kalau gitu pak dikas gak apa-apa tapi ini dihabisin dikencengin abisnya dia turun kok ini yuk oh turun gak ngisi pak loh ini aja pada angka angka 3 bar ini ini bisa jalan artinya handbrakenya gak ngunci dia sebenarnya oke kita jalan deh nih anda bisa lihat ya itu turun loh ini di angkanya sampai ke 2 ke bawah 2 tapi ini mobilnya ya gak ngunci remnya bisa jalan terus karena ini berarti yang blong itu yang kehabisan angin ini yang sistem rem roda depan sama belakang tapi yang rem yang ini ya bukan rem yang handbrake nah sekarang kita akan coba nge-rem ini sama kerasanya kayak nge-rem tapi terus loncat sedikit gitu loh masih loncat tapi ya tetep berhenti ini masih ngejol terus harusnya dia nol ini harusnya gak berfungsi nih oh tapi masih berfungsi loh itu masih berfungsi tanggi ya ini berarti udah kayak hampir di-doskan ini udah nol remnya wah blong ini blong blong mati sih waduh mati mati ya kita motong ini oke oke temen-temen ini percobaan kita kali ini kayaknya kayaknya belum sampai pada kesimpulan nanti mungkin akan kita coba lagi anda coba kasih masukan harusnya gimana ya jadi ini percobaan pertama yang perkiraan saya harusnya seperti ini kalau anginya yang depan belakang ini kosong harusnya kan dia gak punya tenaga untuk dorong gitu tapi ternyata mungkin tetap ada apa ya simpanan energi terakhir wow sampai ke pepet titik darah penghabisan tapi ini tadi bener-bener habis waktu tak buka sampai nol nah ini masih ada sisanya kan ini waktu tak buka sampai nol di rem itu udah kayak berhenti tapi terus dia ngeloyor lagi terus kopling ini sudah keras artinya anginnya sudah bener-bener habis ya terus mati kelesek tadi nah jadi yuk gak bisa starter lagi kayaknya sudah cukup sekian dulu percobaan kita kali ini buat yang pengen apa ngasih usulan nanti anda tulis di komen lalu kalau ada orang mercy yang lihat nah kalau mercy pasti gak bilang gak mungkin blong ini oke teman-teman kayaknya percobanya sampai disini dulu karena ini biasanya mogok mogok kerja dia ternyata solar tumpah-tumpah jadi kesimpulan kali ini baru sampai pada tahap ini memang kendaraan komersial ini yang pakai airbrake itu susah untuk menjadi blong ya tapi kalau anda punya pendapat yang berbeda anda bisa tulis di komen harusnya seperti apa ya atau anda pernah ketemu yang dinamakan rem blong itu seperti apa kalau kami sih pada titik ini berarti kalau misalkan orang bilang rem blong itu kemungkinan besarnya human factor artinya anda terlalu dekat atau gak menguasai medan sehingga remnya mendadak kaget atau mungkin ngantuk ya jadi gak bisa apa ya gak bisa berhenti pada titiknya itu tapi kalau sudah 80% kayaknya aman kalau dari kendaraan tinggal human factor cuma kemungkinan kalau misalkan ada pemikiran saya nanti akan kita coba lagi ya kalau ininya yang bocor itu disini ini apa yang akan terjadi jadi nanti mungkin kita akan kasih teh angin-anginnya itu disini sehingga yang ke chamber ini kalau yang ini bocor apa yang terjadi gitu ya kalau ini kan tadi dari kompresor kompresornya kayaknya yang ini habis tapi dia kayak mungkin masih ada sistem pengamannya atau gimana gitu oke demikian dulu percobaan kali ini anda bisa lihat video-video kami yang sebelumnya mengenai percobaan rem dan api dan lain-lain lah oke tetap sehat tetap semangat tetap hidup selamat menikmati